Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 51 kapal ikan asing dan kapal ikan lokal yang terindikasi melakukan pencurian dan pengerusakan ekosistem laut di enam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia pada Senin kemarin. Penangkapan 51 kapal ikan ilegal ini sebagai wujud komitmen KKP menjaga sumber daya laut Indonesia. Penegakan hukum terukur dan berkelanjutan terhadap 51 kapal ikan asing dan kapal ikan lokal yang terindikasi melakukan pencurian dan pengerusakan ekosistem laut di enam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Senin 28 Maret 2022. Keberhasilan penangkapan dalam rangka operasi pengawasan tersistem pada triwulan pertama tahun 2022 tersebut. Sebagai wujud komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin mengatakan tidak ada toleransi bagi kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran kelautan di wilayah perairan Indonesia. Semuanya akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Salah satu kapal yang ditangkap oleh jajaran PSDKP, kapal ikan asing berbendera Filipin yang tentunya diduga melakukan pelanggaran pencuran ikan di wilayah WPP NRI tanpa dilengkapi dokumen, tanpa izin, dan melakukan tindakan pencuran ikan dengan menggunakan alkap yang dilarang. Ini komitmen daripada Menteri Kelautan dan Perikanan, Zile Tororan terhadap ilegal phishing, dan untuk menjaga kedolatan sumber daya kelautan dan perikanan. Terima kasih telah menonton!